Apabila sudah ada masukan nomor handphone, Anda tombol benar. Selanjutnya, kita tinggal menunggu uang keluar dari mesin ATM. Uang yang nanti akan keluar dari mesin ATM secara otomatis. Jadi tanpa menggunakan kartu, Anda bisa mengambil uang dengan mudah di mesin ATM Bank Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solitaan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin Amin Yarobal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Solitaan akan berbagi informasi tentang cara tarik tunai tanpa menggunakan kartu di mesin ATM. Sekalian kita jawab pertanyaan teman kita ini. Bagaimana sih cara mendapatkan kode ases penarikan di mesin ATM? Nah, caranya adalah seperti berikut ini. Tapi sebelum saya lanjutkan tutorialnya, mohon dukungan teman-teman untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ke tutorialnya berikut ini. Berikut ini adalah cara mengambil uang tanpa kartu di mesin ATM. Ada teman bertanya bagaimana sih cara mengambil uang di mesin ATM menggunakan kode ases. Apa kode ases itu? Yuk kita coba saja caranya berikut ini. Pertama-tama, Anda tinggal datang ke mesin ATM Bank BRI. Di sini Anda pilih menu transaksi tanpa kartu. Menu transaksi tanpa kartu ada di sebelah kiri, pocok paling bawah ada tombolnya. Tinggal Anda klik saja. Apabila tidak ada tulisannya, tinggal Anda klik saja paling bawah sebelah kiri. Di situ akan muncul menunya seperti ini. Di sini muncul menu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Anda pilih saja bahasa Indonesia. Yang lebih mudah kita pahamin. Selanjutnya, transaksi tanpa kartu. Di sini ada pilihan tarik tunai BRI. Store tunai BRI. Busy. Kita pilih tarik tunai BRI. Selanjutnya, di sini kita tinggal memasukkan kode ases. Cara mendapatkan kode ases ini bagaimana? Cara mendapatkan kode ases, Anda tinggal login ke aplikasi BRI. Anda pilih menu store tunai atau tarik tunai dan Anda akan mendapatkan kode asesnya. Untuk mendapatkan kode ases dari BRI. Kita login ke aplikasi BRI. Dan kita pilih menu store dan tarik tunai ada di tengah. Anda klik saja. Ada pilihan store tunai dan tarik tunai. Kita pilih tarik tunai. Di sini akan muncul sumber dana dan muncul jalur tarik tunai. Anda pilih jalur tarik tunai. Jalur tarik tunai kita pilih yang ATM. Selanjutnya, Anda pilih nominal. Nominal penarikan tunai di mesin ATM tanpa kartu ini mulai dari 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, hingga paling besar 1 juta. Selanjutnya, Anda pilih tulisan lanjutkan. Dan di sini, pilih konfirmasi. Masukkan pin primo Anda. Selanjutnya, setelah Anda masukkan pin, kita akan mendapatkan kode penarikan yang berjumlah 6 biji. Dengan menggunakan kode inilah kita melakukan penarikan tunai tanpa kartu di mesin ATM. Apabila Anda sudah masukkan kode ases, Anda tinggal tombol benar. Selanjutnya, Anda masukkan nomor handphone yang terdaftar di mobil banking Anda primo. Apabila sudah Anda masukkan nomor handphone, Anda tombol benar. Selanjutnya, kita tinggal menunggu uang keluar dari mesin ATM. Uangnya nanti akan keluar dari mesin ATM secara otomatis. Jadi, tanpa menggunakan kartu, Anda bisa mengambil uang dengan mudah di mesin ATM Bank BRI. Cukup masukkan kode ases dan nomor handphone Anda. Kita tunggu saja uang akan keluar dari mesin ATM. Sambil menunggu proses, jangan lupa Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Nah, itu uangnya keluar dari mesin ATM. Di mesin ATM ini uangnya keluar sejumlah nominal yang kita ambil. Ini bisa pecahan 50 ribu dan bisa pecahan 100 ribu. Jadi, bisa gabung teman-teman. Dan di sini, kertasnya juga keluar. Jadi, kita mengambil uang tanpa menggunakan kartu sangat mudah dan pastinya cepat. Dimanapun saja kita bisa mengambil uang tanpa menggunakan kartu di mesin ATM Bank BRI. Mudah-mudahan info kali ini berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk mendukung channel ini semakin bergerak. Jangan lupa Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.